Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat Dianugerahkan rizki yang melimpah berkah dan juga halal Amin Baiklah sahabat pada kesimpatan kali ini Saya akan kembali melakukan unboxing Dari paketan saya yang baru nyampe tadi malam Paketan ini dikirim kalau masalah dari kota malam Ini isinya yaitu Pestisida nabati Dalam hal ini adalah Mimba oil Banyak literasi atau literatur yang mengatakan bahwa Mimba oil itu merupakan Pestisida nabati Atau yang disebut dengan rajanya pestisida nabati Mengapa? Karena Mimba oil ini adalah Pestisida nabati yang cukup multifungsi Dia sebagai pestisida Sebagai fungisida Sebagai insektisida Dan bahkan sebagai akarisida Ada pun Hal yang melatar belakang saya membeli ini adalah Untuk keperluan Penanganan hama Atau pengendalian hama Pada tanaman sayuran hidroponik Baiklah untuk mempersingkat waktu Mari kita buka paketannya Mudah-mudahan Isinya Sesuai dengan yang Saya harapkan Bismillahirrahmanirrahim Disini saya membeli Dua botol Yang masing-masing isinya Yaitu Sekitar 200 ml 200 sampai 200 ml Ini yang pertama Ternyata isinya 250 ml 250 ml Masing-masing botol ini Ini merupakan Ekstrak dari Daun Mimba Buah Mimba Di ekstrak menjadi Kayak berbentuk minyak Kedalamnya Raja Pestisida ini Raja Pestisida nabati ini Berfungsi juga sebagai Fungisida Atau obat anti jamur Jamur pada tanaman Terus Insektisida Berfungsi untuk Menghalau Hama-hama Seperti Hama serangga Kutu putih Terus Ulat-ulat Dan akarisida Yaitu Bakteri yang Menyerang akar Pada tanaman Ada pun Cara kerjanya itu Tidak serta-merta Mengematikan Hama Seperti racun-racun Pestisida Kimia Tapi ini Merubah Fungsi Psikologisnya Yaitu Misalnya Ulat Ulat itu rajin makan Itu kan getol Getol sekali Sama makanan Daun Nah dengan Disemprot Pestisida nabati ini Dia menjadi Makan itu Tidak Tidak banyak lagi Jadi tidak Bernafsu Untuk makan Nah Dengan tidak Bernafsunya Dia makan Maka dengan Sendirinya Dia akan Mati Dengan perlahan Jadi cara kerjanya Seperti itu Ada pun Cara penggunaannya Yaitu 5 ml Mimba oil ini Kita larutkan Atau kita Campurkan Dengan Satu liter Air 5 Disininya 5 sampai 15 ml Minimalnya 5 ml Maksimalnya 15 ml Dicampurkan Dengan Air Satu liter Dan dimasukkan Ke Sprayer Lalu kita Semprot Disemprotnya Di bagian atas Daun Dan di bawah Daun Disini juga Ada tulisannya Anti tungau Yang ditunggu itu Kutu-kutuan Kutu putih Kutu merah Yang Suka merusak Tanaman Daun tanaman Nah Selain Selain Pesticida ini Dalam artian Selain Mimba oil ini Saya juga Memberi Ini Tembakau Ini Bermaksud juga Untuk Fungsinya Sama Seperti ini Tapi tujuannya Untuk rolling Jadi Kalau Kita Menggunakan Satu jenis Pesticida Nabati Atau Pesticida Krimia Nanti Ada yang Namanya Yang disebut Dengan Resisten Resisten Itu adalah Kekebalan Hama Terhadap Obat-obatan Jadi Kalau kita Semprot Terus Dengan ini Dalam Jangka Waktu lama Berkali-kali Terus Nah Hamanya itu Menjadi kebal Jadi tidak Obat-obatan Seperti ini Bagian kimia Atau Organik Itu Jadi kebal Jadi tidak Tidak ampuh lagi Makanya diperlukan Yang namanya Rotasi Atau rolling Jadi misalnya Dua kali pakai ini Terus Dua kali pakai ini Dua kali pakai ini Atau dua kali Pakai yang lain Supaya Hamanya tidak Mengenal yang namanya Resisten Kalau ini Cara menggunakannya Nanti Tembako ini Di ekstrak Atau Bisa direbus Bisa direndam Dengan air Panas Selama satu malam Sudah itu Disaring Lalu Dicampurkan Dengan air Sebagai Perkatnya Saya Suka Menggunakan Apa itu Sabun cuci piring Itu Oh Sunlight Supaya Si Larutan ini Bisa nempel Di daun Atau tanaman Nah Mungkin Untuk sementara Itu dulu Sahabat Tentang Bagaimana Unboxing saya Dari paketan ini Terima kasih Mungkin cukup sekian Video kali ini Terima kasih atas waktunya Dan mohon maaf atas segala kekurangannya Mohon dukungannya dari sahabat semua Dengan cara klik Like Comment Share And subscribe Salam dan doa Untuk keluarga With yourself Every time And anywhere Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax